Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zai dari Beepo Spesialis Pro Shop Oke, kali ini saya ingin unboxing juga sekalian review Sedikit tentang limb yang sekarang lagi beredar dan banyak dicari oleh teman-teman Disini saya reviewnya sedikit lebih awal Karena apa? Karena gak nyangka penjualan alhamdulillah Kita ada 16 limb Dia habis kurang dari seminggu Bahkan sekarang stoknya ada beberapa yang tidak tahan-tahan Karena sudah ada yang ingin pakai Kalau gak mungkin akan benar-benar habis di 3 hari pertama Jadi sekarang saya reviewnya lebih cepat Unboxingnya juga Jadi gini, Riser Nika Nika Archeri Dia serinya Monolight Carbon Full 70% Carbon Dia Modelnya seperti Lim Uka Yang curve-nya lebih tinggi dibanding limb biasanya Saya buka Dalamnya Ini mendapatkan tas slim A Saya buka satu Jadi fittingnya pun persis seperti produk dari Prancis Uka Kita lihat Ya Jadi dia curve-nya lebih tinggi dari limb biasa Nika Nika Progress Monolight Carbon Nika Progress Monolight Carbon Yaitu full Carbon Tanpa ada laminasinya Biasanya kalau limb-lim biasa itu Carbon Laminasi dengan wood Dan dengan foam Ini full Full Carbon Kita bandingkan curve-nya dengan Di sini ada height integra Yang sama-sama 68 Kita bandingkan Curve-nya dia Curve-nya lebih tinggi ya Kita lihat Ini saya rata Tingginya dia lebih naik Dibanding yang Model biasa Curve-nya lebih tinggi Dan di Ujung limb-nya Dia lebih Lebih kecil Ya Dibanding sama Model-model limb biasanya Oke Dari Rasa Dia biasanya ada Tiga patokan Smooth Speed Dan Stability Jadi Kalau menurut saya Dari speed-nya Dan Smooth-nya Namanya Carbon Sifatnya carbon itu sendiri Dia lebih Walaupun dengan LBS sama Sama-sama 34 LBS Tapi dia Lecetannya lebih Kencang Dan lebih Saat ditarik itu Lebih lembut Apalagi ini Modelnya bentuknya Hampir menyerup Hampir ke arah X curve Maka ketika kita 70% narik Dan saat full draw Ada diagram turun Yang harusnya Biasanya Kalau limb normal itu kita tarik Ketika 100% Dia makin berat Ini Ketika 70% Dia akan Nurun sedikit Jadi saat kita full draw Aiming Agak sedikit Malah lebih enak Dari Awal kita Narik Itulah kelebihan Dari Carbon full Ya Kalau yang saya rasa Seperti itu Dia lebih Lebih Kencang Lanjutan Dan Tarikannya Lebih lembut Disini saya review Lebih awal Karena Lakunya itu ya Jadi Disini baru 500 Rencana saya Tadinya Tadinya rencana saya Mau 1000 euro dulu Baru saya review Gimana hasilnya Atau enggak Keawetannya ya Tapi Dari sini saya Agak sedikit percaya diri Karena apa Karena dari penjualnya Di Asli di luar negeri Dia bilang Katanya LBS 36 3840 itu Laku Dibeli oleh Orang-orang Dari USA Jadi Terpercaya lah Insya Allah ya Karena Dengan LBS tinggi pun Dia laku Dan biasa dipakai Dan Tidak ada Belum ada komplain Apalagi dengan LBS Yang lebih kecil Ya doa kita sih Semoga dengan harga murah Bisa Membantu teman-teman Berbo Yang mungkin Belum bisa beli UKA VX Plus Atau Double X Bisa dengan Cukup harga Segini Yang tertera Ada di Bio Atau Bisa jawab Ke saya Soal harganya Dia bisa Lebih murah Dan Rasanya Jauh Di atas UKA VSI terendah Disini saya ada Bukunya Nah disini Buku Daftar UKA Disini ada Yang XO X1 FOX1 Ada HX10 Ada UX100 Nah Posisi Lim kita Nik Dia Di 70% Karbon Itu berada Di tengah-tengah Disini Jadi dia Setelah FOX1 HX10 Baru Posisi Nikah N3 Progress Ada disini Sebelum UX100 Dan dia Lengkungannya Lengkungan Limnya Ngikutin UX100 Dan kemarin Saya sempat Coba Disejajarkan Dengan Double X Karena double X Ini dia versinya Yang versi Kurve biasa Bukan X curve Malah Lebih tinggi Si Nikah Jadi si Nikah Ini Menurut saya Dia Terletak Di antara Lim UKA Yang Curve Biasa Atau yang X curve Nah dia ini Agak sedikit Naik dari yang curve Curve mungkin Segini Ya Lihat Segini Nah si Nikah Ini dia lebih naik Tapi dia tidak sampai Ke X curve Yang lebih tinggi Oke Jadi dengan harga Segini Dia bisa Lebih tinggi Atau posisinya Berada di Ketiga dari bawah Model UKA Dan kemarin Kebetulan ada Pembeli Yang dia sudah memiliki Lim UKA Yang Evo Evo X1 Dengan LBS Yang sama Ditarik Lebih Kata pembelinya itu Sendiri Dinyambuloh Kok lebih enteng Yang Nikah ya Ketika coba Oh mungkin Bawa perasaan Kita coba Lucutannya pun Juga Kencang yang Kita Alhamdulillah Jadi Tujuannya Bukan untuk Bersaing Tapi kita Untuk Saling Saling Mendukung Anak-anak Berbo Biar Kalau yang ingin Mencoba Lim UKA Tapi dengan low budget Bisa Dengan Merk ini Tapi kalau Otomatis Kalau yang Merk aslinya UKA Ya kita Tidak bisa Tidak bisa Menyalahi Kalau memang Merk asli Dia akan lebih kokoh Lebih kuat Dan lebih Lebih awet Setidaknya Kalaupun memang Ternyata ini Dengan Merk terendah UKA Masih enakan ini Misalkan Menurut saya Menurut saya Itu mungkin Kelebihannya ini Jadi tujuannya Biar kita Saling bisa Semuanya Merasakan Lim full Carbon Monolite Dengan Budget Sesuaikan Tengah masing-masing Oke Sekian dari saya Nanti Insya Allah Saya buatkan Videonya lagi Ketika sudah Tembus 1000 ERO Tapi kalau Dengar dari Kabar-kabar Sudah banyak Dibeli Oleh teman-teman Dari USA Dengan LBS 36 3840 Bahkan Lampai lebih Ya berarti Itu Menunjukkan bahwa Lim ini juga Awet Insya Allah Jadi Kestabilannya Lecutannya Sebutnya Saya beri nilai Top Gak akan rugi Dengan harga segitu Oke Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Berbo Spesialis ProShop Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih